Kalau Kementerian Pertanian sedang disasar oleh KPK di saat yang sama Kejaksaan Agung ini sedang menyasar Kementerian Perdagangan dan menggeledah kantor Kemendak di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat kemarin. Dalam rilisnya Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan terkait perkara impor gula tahun 2015 hingga 2023. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan Ruangan Tim Impor Produk Pertanian. Selain itu, Tim Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Geraha PPI. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik disita dari penggeledahan. Sementara Menteri Perdagangan, Zulkifri Hasan mengaku di kementeriannya ada badai jauh sebelum ia jadi menteri. Ia juga mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ya, mendek itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar ya. Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun yang lalu sampai sekarang gak kelar apa urusan minyak lah, minyak goreng, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam. Ya tentu ini agar kita dukung agar bisa tuntas. Sehingga yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Ya, badai pergi pelan-pelan mudah-mudahan kemarin kan kemendak sudah lebaran, natal, tahun baru sudah bisa dikendalikan ya. Jadi badai itu masih ada sampai sekarang sisanya mudah-mudahan nanti bisa diselesai.